Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku semangat banget karena aku ingin meracuni teman-teman Sunscreen, salah satu sunscreen favorit aku yaitu dari skin aqua guys Jadi ini nanti aku akan bahas Ini adalah sunscreen anti kusam, jadi kalau teman-teman biasanya pakai sunscreen malah bikin kusam Kayak contohnya kering gitu ini sama sekali gak bikin kering dan bakalan mencerahkan ketika dipakai Nah nanti kita akan bahas mana yang paling cocok untuk jenis kulit teman-teman Namun seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh banget untuk bantu klik subscribe yang ada di bawah Tekan bell notifikasinya Dan juga kayaknya bulan ini aku lagi semangat banget untuk bikin konten terutama mengenai sunscreen dan juga moisturizer Jadi biar gak ketinggalan nih teman-teman oke langsung aja di subscribe, bantu subscribe biar aku kayak makin semangat gitu guys Ini aja aku menggebu-gebu untuk mengungkapkan apa aja sih kelebihan dari sunscreen ini Nah aku akan bahas secara detail dan juga ini termasuk jenis sunscreen apa aja Apakah termasuk fisikal, kemikal atau hybrid gitu ya Dan juga aku akan apply di wajah aku nanti ini yang udah bare face guys Tapi pakai lipstick juga karena tetap biar kayak keliatan kayak manusia gitu ya Jadi aku bagi nanti menjadi tiga bagian gitu oke Nah sunscreen itu adalah produk yang betul-betul gak bisa di skip sama sekali Dan aku udah pakai sunscreen rutin kayaknya dua tahun terakhir Dan udah banyak brand yang aku coba Dan sunscreen skin aqua termasuk salah satu brand yang aku suka Dan kayaknya aku telat juga pakai skin aqua ini Karena orang udah banyak pakai ya Aku udah baru-baru ini pakai gitu Dan langsung suka banget Kayaknya langsung kita bahas produknya satu-satu Oke langsung aja kita ke reviewnya Satu-satu kita bahas Jadi ini sunscreennya aku spill dulu harganya sekitaran dari Rp35.000 sampai Rp50.000an Termasuk terjangkau Dan ini produknya dari Jepang ya guys Jadi skin aqua ini dia produknya dari Jepang gitu Nah ini sebenernya ada empat ya Ada satu lagi tutup botolnya warna pink Tapi itu dia SPFnya cuma Rp25.000 makanya aku gak beli Aku kalau pakai sunscreen minimal SPFnya 30 lah ya guys Ya biar kayak standar perlindungannya tuh 30 lah SPFnya Tapi temen-temen kalau mau coba yang tutup pink Itu diperuntukkan untuk kulit yang sensitif Nah aku sekarang bahas yang pertama yang tutup hijau ini guys Jadi ini adalah UV Moisture Gel Ini diperuntukkan untuk kulitnya normal ke oily Jadi kulit yang berminyak atau bejerawat lebih sebenernya disarankan untuk pakai yang tutup hijau ini Untuk SPFnya masih 30 PA++ Jadi ya gak berat Gak akan bikin berat gitu di wajah Dan gak bikin kayak lebih minyakan gitu Tidak sama sekali guys Dan ini untuk ingredientsnya ada hyaluronic acid Juga collagen Which is untuk melembabkan juga melembutkan kulit Dan disini juga ada vitamin B5, E dan juga C Menutrisi kulit biar lebih sehat katanya Dan ini dia water base Tidak akan menimbulkan komedoan gitu Asal temen-temen bersih ya Kalau malam itu double cleansing juga Insya Allah dia gak bakalan bikin komedoan Dan bahkan bakalan bikin jerawatnya lebih-lebih parah gitu Enggak gitu Nah ini dia walaupun disini tulisannya Moisture Gel gitu Dia teksturnya gak gel banget sih Lebih ke cair gitu Gel yang super cair Ini aku kasih liat teksturnya Aku pake sedikit aja ya guys Aku pake di bagian wajah sebelah sini Diblendnya gampang Super-super gampang banget Nah Untuk SPF 30 aja udah ada Kayak terasa efek mencerahkannya Ini aku ratain dulu ya guys Nah ini dia udah aku ratain Ini keliatan ya sebelum dan sesudahnya Ini dia gak white cast sama sekali guys Dan lembab Ya lembab glowing Dan juga dia efek mencerahkannya tuh gak yang lebay gitu Dan enak banget pokoknya guys Lanjut yang kedua Ini ada yang tutup botolnya warna biru Ini dia SPFnya sudah 50 PE-nya 3 plus 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 Dan ini dia Moisture Milk gitu Dan diantara semua sunscreen yang pernah aku coba Ini yang paling super lembab guys Jadi ini sebenernya Disini claimnya memang untuk semua jenis kulit Tapi aku recommended banget ini bagi temen-temen yang kulitnya kering Super kering Ini pasti bagus banget Kayak gini loh Kayak pelembab dan sunscreen jadi satu gitu Kayak gak perlu pakai pelembab lagi Ini udah super lembab banget Untuk ingredientsnya temen-temen Ini ada hyaluronic acid Dan juga kolagen Jadi ketiga-tiganya ini mengandung hyaluronic acid Dan juga kolagen Dan tambahannya ada vitamin B5 Dan juga E Memberikan nutrisi kulit Sehingga kulit tetap sehat dan lembut Ini adalah sunscreen skin aqua pertama kali Yang udah aku coba Dan langsung jatuh cinta Makanya aku langsung beli yang lainnya Aku mau coba yang lain Betul-betul enak banget loh guys Di kulit aku yang berminyak aja Gak ada masalah sama sekali Tapi dia karena finishnya tuh Betul-betul kayak agak becek gitu Aku biasanya timpa dengan bedak tabur lagi gitu Tapi gak ada masalah Kalau dipakai di kulit yang berminyak Dan untuk cara pakai Aku tadi lupa menyebutkan Kalau temen-temen mau pakai sunscreen dari skin aqua Itu harus dikocok dulu Ya Pastiin dia rata gitu Di dalam baru dipakai Terutama untuk yang tutup biru ini Dia super cair banget Jadi dia harus kayak Dikocok dulu Dan ini teksturnya super duper Cair banget Tidak fokus ya guys Dan ini aku akan coba di jidat aku guys Kayak air Udah kayak air aja Kalau kulit yang kering Pasti suka banget guys Untuk kulitnya kering Tuh Cuman berapa detik aku blend gitu Udah Udah nyatu ke kulit Dan dia finishnya tuh Betul-betul glowing Yang super lembab Sehat Enak pokoknya enak banget Makanya aku langsung shock gitu Pas pertama kali aku pakai yang ini ya Kok ada sunscreen secair ini Mudah banget di blendnya gitu Makanya aku beli lagi yang lain Aku cobain semuanya Tuh Nah untuk yang ketiga Ini skin aqua yang tutup botolnya warna putih ini Dia termasuk sunscreen hybrid Jadi campuran dari fisikal dan juga kemikal Udah yang paling bagus banget perlindungannya Dan untuk SPFnya dia udah 50 PA-nya plus 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 4 kali plusnya Dan juga untuk ingredientsnya ada Hyaluronic acid dan kolagen Tambahannya ada Untuk mencerahkan kulit ini adalah Tranexamic acid Ini yang berfungsi untuk mencerahkan wajah guys Dan ini langsung jadi best seller Dan aku kasih tau kenapa ini banyak yang suka ya Untuk texture dia yang paling agak kental Sedikit dibandingkan yang lain Tapi gak yang berat-berat banget Kalau skin aqua tuh teksturnya rata-rata ringan semua Tapi kalau dibanding-bandingkan dengan yang lain Ini yang paling agak kental sedikit Ya Ini aku kasih lihat Tuh lebih kayak Gak lebih cream sedikit dibandingkan yang lain Aku kan epay di sebelah sini Mana tutupnya ya Oke Oke kita apply Seperti claimnya Dia disini Lightning dan juga moisturizing Jadi ini yang betul-betul bisa kayak Lebih mencerahkan ketika dipakai Tapi tetap lembab di wajah Ini aku pakainya kayaknya agak kebanyakan tadi Tunggu aku blend dulu Tuh kayak lebih cerah gitu loh guys Ini hasilnya Udah di blend Dan ini lebih cerah dibandingkan dua ini tadi Dan apa ya Walaupun dia keliatannya kayak lembab gitu Dia tapi gak lengket gitu Enak banget Tapi yang disini yang super lembab ya guys Yang tutup biru yang betul-betul Super lembab Enak banget Kayak pake lembab gitu Dan ini aku recommended banget Bagi temen-temen yang kulitnya Lebih putih Atau ke kuning langsat Pake ini Pasti kayaknya cocok banget Tapi kalau kulit yang gelap Agak-agak tricky sedikit sih sebenernya Kalau agak kebanyakan Malah kayaknya jatuhnya abu-abu Jadi aku lebih sarankan ini Untuk kulitnya yang Kuning langsat atau putih gitu Kalau Kita yang kayak aku juga Kalau kebanyakan pake ini Dia kayak jatuhnya abu-abu Karena kulit aku selalu matang guys Tapi so far ini Enak banget teksturnya Gak ada Pokoknya Teksturnya sih Skin aku ini pada enak-enak banget Dan super lembab Nah aku mau set dulu Pake bedak ya guys ya Nah ini udah aku set Pake bedak tabur aja Dan ini makin lama Itu dia kayak Makin kayak kena keringat Itu makin glowing gitu loh guys Dan ini untuk skin aku yang Tutup putih ini Klaimnya bisa untuk Semua jenis kulit Tapi bagi temen-temen Yang masih jerawatnya Masih banyak yang aktif itu Masih break out Mending bagus Pake yang tutup hijau aja Lebih ringan Dan juga ini juga water base Jadi gak bakalan bikin Komedoan Dan juga makin Kayak kilang minyak gitu So itu dia tadi Ketiga-tiga sunscreennya Udah aku bahas Semoga bermanfaat Jadi bagi temen-temen Yang ingin belanja Udah aku kasih link Di deskripsi Itu harga yang murah Yang aku temuin Jadi temen-temen bisa check out Semoga cocok temen-temen Dan juga semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa